Kasus tindakan Asusila di sebuah pondok pesantren yang menyerap pimpinan ponpes terbongkar. Sang ustadz diduga telah melakukan pelecehan terhadap sejumlah santri dengan modus metode pengajaran transfer ilmu. Lagi-lagi, seorang guru ngaji harus berurusan dengan polisi karena melecehkan santri. Dari hasil pemeriksaan polisi, sebanyak lima orang santriwati menjadi korban pencabulan oleh pelaku. Seluruh korban masih di bawah umur, berusia 15 hingga 16 tahun. Pencabulan dilakukan pelaku di dalam lingkungan pondok pesantren dengan modus pengajaran transfer ilmu. Modus yang dipergunakan oleh pelaku adalah dia berpura-pura memanggil para korban datang ke rumahnya di lingkungan ponpes itu juga. Berpura-pura meminta tolong kepada korban untuk menjaga anak dari tersangka. Yang kemudian pelaku berusaha memujuknya dengan cara berpura-pura mendoakan dan memujuk para anak korban untuk menuruti segala perkataan dari pesantren. Kasus ini terbongkar saat salah satu santri pulang dan melaporkan kepada orang tuanya. Aksi pencabulan telah dilakukan pelaku selama satu tahun. Rentang waktu 2023 hingga awal 2024. Melakukan perbuatan-perbuatan itu di mana? Di rumah. Saat itu keluarga di mana? Lagi keluar. Lagi keluar. Istri juga tinggal di rumah itu. Istri pasti di luar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.